Ini saya kecetakan seorang teman, kawan yang jauh dari Gresik Jadi ceritanya beliau ini, minta tolong ke saya terkait masalah beliau itu Akunnya pun Lazada ya, yang belanja produk, kemudian produknya itu ternyata kosong Kemudian revan, setelah di revan dapat voucher, terus voucher dicairkan Tapi tahu-tahu yang dicairkan adalah dua nomor pesanan yang berbeda Dan sampai sekarang sudah 5 hari ya mas ya, 5 hari ini belum cair barangnya Dan saya coba berusaha kontak ke Lazada Twitter Dan nanti teman-teman juga akan tahu dan kita juga akan tahu Dan kita sama-sama ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi Dan kita juga sama-sama bingung apa yang harus kita lakukan Nah, lebih lanjutnya kita ngobrol bareng saja, ngobrol santai dengan mas Mas Shafu ya Mas Wawan Mas, panggilannya masih Mas Wawan ya mas ya? Mas Wawan Ya apa mas cerita asli-asli ini, kronologi sih itu loh mas Pertama kan sampai beli laptop, retur, dan lain-lain itu Ceritanya tanggal biro ya pas itu Kalau belinya sendiri sih sudah lupa ya Cuma di Lazada itu enggak ada tempat untuk kita pembayarnya agak ribet Terus kalau pengembalian barang juga prosesnya itu lama Pertama pengembalian barang itu Kalau proses itu menunggu konfirmasi sampai tiga hari Proses apa? Proses pengembalian barang Pertama proses pengembalian barang itu menunggu persetujuan itu selama tiga hari Enggak sih Saya makin pada waktu itu kan beli laptop Beli laptop kan sudah dibayarkan Ya sudah dibayar Transfer, transfer bank apa? Transfer bank mandiri Ada bukti transfer ya? Ada Coba tengok Ini Ben gak dikira apa yang dia cari sensasi mas Ini sebenarnya kan kita mau curhat Duetnya hilang Lima juta Kok iso kan? Ini bukti transfernya coba nampak ya Berhasil Lima juta sekian itu Nah itu Oke setelah transfer kan langsung dikirim barangnya sama saya sama pembeli Eh kok pembeli Itu belinya di itu ya? Yang toko apa namanya itu? Toko Lupa gak kemana Ini cahaya negeri itu ya? Oh iya bener Saya membelinya di situ ya? Cahaya negeri itu Nah beliau beli di cahaya negeri itu Surabaya katanya ya? Katanya Surabaya Tiga hari sampai Tiga hari sampai Tiga hari sampai Terus Dan saya buka itu ternyata Gak sesuai dari Itu Gak sesuai Katanya kan barang baru Cuma cuci gudang Dan saya lihat itu Casingnya itu banyak Gores-goresannya Terus saya menduga itu cuma Barang bekas yang di Perbaiki Tapi itu Packing kayunya gak? Enggak gak ada Cuma bubble Bubble sama Kardus Lengkapnya itu ya? Enggak Ya kardus lengkap terus di bubble Begitu aja Tapi video sampai waktu angbongsi ada gak? Gak ada ya? Ada Enggak waktu-waktu Kan biasanya kalau Paket datang kan Barang datang kan Kita ngerekam Begitu Direkam Terus dilihat Biasanya kan begitu Cuma buka kemasan itu Buka kemasan habis itu terus Sampai menyalakan itu Gak direkam berapa sih itu ya Gak direkam Ada rekamannya Nanti kan sebagai bukti juga Gak abal-abal Habis itu terus Kembalikan Karena Gak berfungsi dengan baik Saya kembalikan Prosesnya juga lama Sampai saya bingung Caranya harus gimana Tapi saya Ada petunjukin Dari lajada itu Saya ikuti terus Sampai persetujuan Pengembalian dana Habis itu saya dapat voucher kayak gini Voucher yang mana Voucher ini Ini ya Nah ini kan ada kodenya itu ya Last Sebentar Ini kan aku kan Sampai kasih usernya ya Barusan Bentar Ini kode gak Sama yang disini Ini last 13500 Sampai yang disini Sampai yang disini Oh waduh Yang di aplikasi Ih loh mas Yang di laptop ini loh mas Ini kan Mulai dapat vouchernya kan Tanggal 15 Desember 2020 Jam 10.57 Pagi Ini kan Ini last Set Kok mati 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 Nah ini Last 13500 342 4891 4263 4263 Voucher 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 14263 C Ya Sama lah Berarti yang ini ya Sampai yang Cairkan ya Ya Setelah dapat voucher itu Langsung Sampai yang Cairkan Langsung saya Saya carikan Dan berhasil Karena Ini si form berarti ya Ada link Iya Ada Ini si form Saya masuk lewat sini Habis ini Si Form disini itu Saya langsung dapat email Ini si form berarti Lewat aplikasi Lazada Iya Lewat platform Lazada Untuk pencairan voucher Iya Langsung Beberapa menit Itu yang langsung Dapat email Dapat email Ini ya Mas Nah ini Ini buka-bukaan Tanpa sensor Ini bro Nah ini Pelanggan Ini tanggal 15 ya Mas Tanggal 15 Tanggal 15 Ini sudah dapat email Oke Terus Habis itu Habis itu Yang terjadi adalah Habis itu Saya dapat WA WA nya itu Dari Lazada Itu ya Mengatasnamakan Dari Lazada Telepon apa Apa itu WA nya WA Chat Oh chat Tapi telepon Tidak pernah masuk Tidak Cuman chat WA aja Oh Jadi pak Ini Telepon Chat Yang Alia Dengan alia-alia Itu Memastikan Kalau Nomor rekening itu Atas nama saya Chat nya itu Sempen ingatnya Gimana aja Chat nya itu Mas Apa benar Ini Nomor rekening Atas nama Ahmad Jabuanto Karena Saya bahagia Dan Tidak Berkepukiran Panjang Langsung Saya Bilang Ya Terus Saya Katanya Akan Habis ini Dapat Kode OTP Dari Lewat SMS Terus Saya Disuruh Kirim Balik Akhirnya Saya Kirim Balik Sesuai Kayak Gini Oh Itu Berarti Mas Pin Verifikasi Ini Berarti Oh Iya Berarti Pin Verifikasi Ini Ini Kode OTP Untuk Masuk Login Akunmu Iya Kan Oh Mungkin Kukuran yang Besar Itu Dia Sampai Kirimkan Itu Ya Mungkin Dia Bisa Masuk Akunmu Habis Itu Dia Ngirim Voucher Lagi Terus Dicairkan Lagi Tapi Tapi Ini Setelah 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 Pencairan Pencairan Nah Itu Berarti Yang Aneh Harusnya Kan Yang Cairnya Kan Duluan Sampai Yang Itu Apa Namanya Rifannya Tidak Tapi Muncul Ini Mengeluk Karena Prosesnya Terlalu Lama Ini Kok Ada Ini Ya Kok Ada Bentar Ini Lazada 056 Blockspot Ini Apa Ya Ini Forward Bisa Tahu Ya Dia Kok Bisa Tahu User ID Sama Apa Nomor WAMU Gitu Kok Tepak Gitu Pas Waktu Pas Pencairan Nah Pas Pencairan Dan Juga Kok Bisa Tahu Namanya Manusia Jelas Curiga Curiga Cama Penjualnya Penjualnya Atau Orang Dalamnya Beneran Waktunya Yang Tentas Gak Tahu Juga Kita 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 Gak Bisa Nuduh Cuman Curiga Aja Allah Alam Itu Sebenarnya Siapa Mereka Kok Atau Memang Komplotan Yang Memang Kayak Gitu Berarti Kesalahannya Sampai Memberikan Kode OTP Itu Tapi Tapi Seharusnya Kalaupun Itu Kode OTP Dikasihkan Karena Sampai Sudah Isi Form Sebelumnya Sudah ACC Sudah Dapat Email Harusnya Itu Bikin Rekaman Ini Tanggal 21 Desember Berarti Sudah 6 hari Setelah Setelah Ini Sampai Ngirim Ini Ngirim Form Itu Tapi Katanya Pihak Lazada Itu Tidak Termasuk Hari Sabtu Dan Minggu Dan Hari Libur 2 Sampai 5 Hari Harusnya Sudah Mas Kalau Senen Kayak Gini Harusnya Tapi Ini Sampai Tanggal 21 Ini Tidak Ada Uang Revan Masuk Ke Nomor Rekening Mas Wawan Ini Oke Tapi Aku Tadi kan Tanya Di Lasada Twitter Di Lasada Twitter Itu Itu Terus Ini Mas Karena Ini Kan Saya Sudah Tahu Kalau Mas Saya Sudah Menduga Kalau Akun Lasada Aku Mungkin Bakalan Di Hake Sama Orang Oh Habis Ini Habis Sampean Ngirim Ini Gak Bisa Login Ya Enggak Belum Cek Cuma Aku Sudah Menduga Malem Itu Pas Malem Sama Pas Kerja Di Fabrik Ya Oh Besoknya Si Lu Baw Besoknya Pas Waktu Habis Gak Bisa Login Terus Login Itu Saya Gak Habis Login Itu Kapan Besoknya Paginya Kan Ini Ngisi Ngisi Ngisinya Malem Sekitar Jam Berapa Sekitar Jam Sebelasan Pas Di Pabrik Sampai Sudah Pulang Di Rumah Jam 11 Malem Ngisinya Habis Habis Nggak Ngecek Masuk Tidur Paginya Bangun Tidur Oh Itu Berarti Dia Masuk Itu Terus Karena Saya Sudah Menduganya Karena Dipobol Saya Cari Bantuan Ke Lazarda Itu Susah Mau Telepon Atau Mengubung Service Itu Saya Cari Cari Dimana Mana Itu Yang Jawab Itu Cuma Robot Yang Susah Untuk Langkah Langkah Selanjutnya Gimana Kan Tanya Susah Terus Kalau Bisa Login Lagi Gimana Ceritanya Kan Pagi Nggak Bisa Masuk Tanggal 16 16 16 Pagi Nggak Masuk Lockout 19 Bisa Masuk Lagi Tanggal Berapa Ya Setelah Itu Cuma Saya Keluar Keluar Saya Refresh HP Terus Masuk Lagi Bisa Bisa Lagi Bisa Cuma Pengoperasianya Itu Kayak Tombol-tombol Penghabusan Apa Itu Nggak Bisa Kan Penghabusan Apa Penghabusan Rekening Kan Saya Kan Sudah Otomatis Wah Ini Sudah Dibobol Saya Mau Mengamankan Nomor Rekening Saya Yang Tercantum Di Lazada Sama Dana Kredit Itu Saya Menghabus Ada Tombol Penghabus Itu Cuma Nggak Bisa Dihabus Oke Sampai Sekarang Belum Bisa Khawatirnya Itu Disalahgunakan Nomor Rekening Tersebut Oke Oke Terus Begitu Sampai Bisa Login Itu Ganti Password Masuk Diganti Terus Sampai Lihat Di Dashboard Ada Laporan Itu Pencarian Dana Ulang Baru Terus Dapat Email Itu Sebelum Gimana Paginya Atau Gimana Yang Email Kedua Itu Masuk Jam 11 Siang Tanggal 16 Berarti Posisi Sampai Sudah Bisa Lock In Padahal Itu Oh Is Is Pada Sejati Ganti Password Tapi Biasanya Kan Isi Form Setelah Isi Form Langsung Dapat Email Selisih Berapa Menit Itu Yang Alex Wijaya Itu Ya Alex Wijaya 99 Yahoo Itu Email Yang Masih Masih Kesini Ya Email Apa Namanya Itu Pesanannya Ke Alamat Email Alex Wijaya Cuma Kok Saya Yang Dapat Email Gini Hmm Gak Iki Kan Nomor Pesanannya Kan Berbeda Permintaan Pengembalian Dana Ini Kan Berarti Revan Kedua Istilah Kalau Masuk Keren Sampai 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 Juta Revan Kedua Kok Is Revan Kedua Padahal Revan Pertama Sudah Dicairkan Kok Bisa Dapat Revan Kedua Sama Email Kedua Tati Keterangannya Kan Ke Alamat Ini Yang Pesan Keterangannya Ini Mengirim Email Ke Alamat Ini Ini Kan Voucher Baru Voucher Revan Baru Kalau Yang Lama Langsung 5 Juta Gak Sekian Banyak Ini Ini Juga Dari Peluang Resmi Juga Kok Bisa Gitu Kan Tak Lihat Di Transaksi Itu Tidak Ada Transaksi Produk Mula Tau Tau Kok Dapat Voucher Revan Sejumlah 5 Juta Tapi Bentuknya Terpisah Yang Pertama Langsung Satu 5 Juta Berapa Nah Itu Kasus Kasus Seperti Itu Ini Setelah Sampaikan Login Pagi Paginya Terus Siangnya Dapat Email Pencairan Dana Tadi Email Tadi Jam 11 Oke Oke Itu Tanggal 16 Berarti Ya Tanggal 16 Terus Tanggal 17 18 Yang Si Pak Telepon Aku 18 16 Oh Dua Hari Setelah Ini Berarti Itu Belum Ada Kabar Belum Cair Dananya Nah Tanggal Sabtunya Aku Coba Cet Ke Lazada Hari Sabtu Itu Ini Kan Hari Sabtu Itu Ini Sabtu Tanggal Berapa Berarti Kalau Hari Sabtu Tanggal 19 Mas Aku Cet Ke Lazada Ini Kan Cet Cet Nomor Pesanan Pokoknya Aku Minta Bantuan Ke Pihak Lazada Nah Terakhir Ini Sekarang Tadi Jawabannya Wiki Mas Itu Jawaban Baru Karena Akun Kamu Sudah Diretas Makanya Akun Kamu Dilakukan Pemesanan Oleh Oknum Tersebut Sudah Sewimpel Jawabannya Enggak Pertanyaanku Gini loh Sederhana Sebenarnya Kan Lebih dulu Pencairan Itu kan Masa Ketika Sudah Dicairkan Itu Bisa Digagalkan Dicancel Masa Bisa Kan Misalkan Sudah Isi Form Nanti Dana Akan Ditransfer Ke Rekeningmu Selama 2-5 Hari Nah Tau Hacker Minta Kode OTP Terus Dia Bikin Orderan Fiktif Kemudian Revant Ada Dapat Kode Voucher Yang 5 Tadi Terus Sama Dia Dicairkan Itu kan Harusnya Kan Tidak Bisa Ketika Dia Pemesanan Terus Transfer Juga Karena Vouchermu Yang Pertama Sudah Dicairkan Kecuali Dia Misalkan Oh Pak Tolong Dicancel Ini Salah Salah Alamat Misalkan Seperti itu Nah Itu Bingung Harusnya Tidak Bisa Sudah Diproses Kok Ngorong Gagal Itu Masalahnya Duluan Sampaian Kecuali Duluan Dia Kan Ya Itu Buat Bingung Oke Oke Nanti Biar Di Komen Sama Teman Teman Pernah Nggak Alami Hal Seperti Ini Itu Yang Bikin Bingung Aku Kayak Gitu Soalnya Sampai Seduluan Sudah Divan Kok Bisa Ini Loh Mas Dijawab Sama Pihak Lazada Barusan Ini Dilanjutkan Sama Aku Karena Akun Kamu Sudah Diretas Makanya Akun Kamu Dilakukan Pemesan Oleh Oklum Tersebut Coba Tak Jawab Coba Tak Jawab Ini Pas Kebetulan Dijawab Sama Pihak Lazada Loh Kan Saya Apakah Kode Voucher Yang Telah Diproses Benerian Bisa Dicancel Kalau Misalkan Memang Bisa Dicancel Berarti Ya Bisa Nasib Nah Kalau Bisa Harusnya Masuk Itu Sudah Di Proses Menuju Dienter Dienter Dikirim Dengar Kening Waduh Kasus Yaitulah Jadi Kronologisnya Seperti itu Ya Makanya Hati-hati Teman-teman Ini pelajaran Yang sangat Mahal Biaya Sekolah 5 juta 5 juta 100 ribu Ini biaya Sekolah Ini biaya Video Untuk ini Berarti Konten ini 5 juta Ini biayanya Nah itu Makanya Bihak-bihak Bihak 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 Berarti Penjualannya Juga Menjadi Tersangka Siapa Pelakunya Untuk Tabungan Di akhirat Sampian Nanti Mas Bihak Bihak Dia kok bisa tahu Ini ya Kan sebelum Sebelum telepon Sebelum pada telepon Masukkan ada itu kan Ada Apa namanya itu Ada Sampian Lagi telegram Itu tak cari Nomornya Tapi Dp Ada Kodenya Nomor Nomor Biasanya kan pakai nomor HP Sama kode depannya Kalau Dapun Nah Saya suruh Nyari Di Pihak Polisi juga kan Tanya Nomornya ada Nggak ada Tapi Danai Mau Komplen Itu kapan mas? List Amin Tengah Tiada bro sih gimana caranya Google terus disuruh Oh sampai tahu nomornya itu dari Google Oh bisa aja itu orang oknum yang nakal dia pasang iklan di Google Ads ataupun pakai seo telegram itu nah diarahkan ke sana dia ngaku-ngaku Raja Wali itu berarti kayak itu us memanfaatkan orang yang nggak tahu lewat Google makanya pentingnya official itu harus juara satu di halaman satu itu kalau sampai Hai misalkan alamat eh alga pusat gitu alga kolagen pusat ternyata alamatnya mengguni bokor kono misalkan ya Pak transaksi nanti dapat komentar sini gitu kalau yang resmi kan Surabaya Hai nah itu berarti sampai ke jebaknya mulai dari pas browsing itu iya di pimpin itu iya di pimpin apa itu istilahnya Alhamdulillah yang pihak penimpin Alhamdulillah dapat maksudnya baru iya kalau gitu pihak dana nggak bisa ngapa-ngapain Mas nah kalau kayak kasusnya Mas Fuh Mas Wawan ini beda harusnya bisa belajar soalnya sudah dicairkan gitu kan kok bisa gitu dapet anu baru itu sudah diproses sudah diproses ini loh masalahnya itu yang saya bingung itu maksudnya stop sih di cancel gitu ganti yang lainnya kode yang lain gitu tapi salah input misalkan itu kan bingungku disitu kalau sampein tuh wajar itu sampein wajar kena Mas Fuh ini juga wajar tapi logikanya nggak bisa harusnya masuk ke reklinya duluan dia baru yang sana itu nunggu lagi kok bisa kok dapet kode voucher baru revan baru revan dari mana itu waneh betul itu kasus kasus nah fungsinya undang-undang IT sebenarnya kayak gini ngurusnya kayak gini undang-undang IT itu iya transaksi elektronik itu setiap hari bro miliaran triliunan mungkin ya apalagi jaman-jaman ke sini-ke sini kan apalagi jaman-jaman muda gini nah iya nah di elektronik kan jadi pusat salah satunya jalan utama digitalisasi itu kan nggak terbendung dan undang-undang IT dulu kalau nggak salah aku ingatnya itu diusulkan kan gara-gara ada hacker yang membobol pemilu apa-apa itu lho partai-partainya diganti buah ini ini gitu kan berapa aku SMP atau apa dulu SMP kayak jaman itu nah akhirnya diusulkan undang-undang IT undang-undang IT yang ngurusin masalah kayak gini sampein kasus sampein 2T ilang 2T ilang itu IT itu cyber security yang menindaklanjuti tuh termasuk Razada kasus kayak gini sampein tuh morok-morok 2T kok kan nanti kan ada digital forensic kan aliran data itu seperti apa gitu kan gimana itu ini korban kayak saya ini kan sudah banyak wow super bro iya dan seharusnya pihak Razada itu sudah harusnya menanggapi seru misalnya itu iya Nek Nek kalau yang tadi itu dibobol buluan terus dicarikan baru sampein masuk itu sampein bisa iya itu harusnya itu kayak gitu ini kan sudah jelas kan tanggal 15 sudah dapat email investasi akhirat mas investasi akhirat mas ya sekian hati-hati yang lainnya kita semua juga saya juga dapat ilmu ini dapat ilmu ini sangat berharga terima kasih juga dapat ilmu lima juta lima juta sepuluh juta iya kan lima juta mas dapat ilmu dapat ilmu sepuluh juta ini aku termasuk nanti teman-teman yang nonton ini dapat ilmu sepuluh juta harganya ini kalau nanti apa ya aku kan pernah bikin video tentang akun shopping gak bisa login ternyata banyak sekali yang kena kayak itu dan masih ada dana yang nyendat nah aku kan kalau dia sebagai penjual harusnya itu kan dana terselamatkan misal ada sepuluh juta nanti kemana uangnya sepuluh juta itu gak apa-apa lah uangku hangus yang penting saldonya kan kembali kan bisa dilihat lognya itu kalau di shopee kan enaknya itu misalnya itu pakai shopee pie kita bisa naruh uang disitu gak pakai organnya kalau ada banyak barang atau apa iya soalnya itu harus pakai OJK bro dulu-dulu kan semua bisa kayak gitu karena untuk menampung dana itu harus pakai apa ya lulus-lulus sertifikasi OJK lah izin dari OJK kan baru bisa topet dulu kan juga bisa langsung kan topet apa namanya topet pay apa-apa itu dulu itu buka lapak juga buka dompet nah inilah masalah digital finance undang-undang IT itu fungsinya kayak gini sebenernya jadi orang-orang yang bergerak di dunia cyber security itu pusing kasusnya banyak polisi-polisi cyber itu pusing laporan semuanya kasus terus nah ini ini kan bagian dari pendewasaan nah bukan pendewasaan dunia digital kesabaran digital di Indonesia kan juga masih masuk rendah jangankan sampeyan bro yahoo aja kena bobol dulu yahoo topet kemarin katanya juga kena gitu data-datanya kena hack tapi aman duit-duitnya nasabah nah makanya ini wah sulho yahoo yah makanya itu saya untuk pembuatan kelinin itu mengharapkan dari pihak lajata itu kan korbannya sudah banyak yang selahnya itu loh harus diperbaru lah ada kesalahan sedih biar meminimalisir gitu kan iya 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 jadi sebenarnya kita itu melaporkan bug istilahnya mas ketika melaporkan bug biasanya pihak-pihak itu kan memberikan hadiah nanti saya mendapatkan hadiah gitu makasih mas dikasih dikasih apa kesalahan lah isinya kan blind spot lah blind spot kan yang bisa melihatkan orang lain iya jadi misalkan ada orang kesini kasih cak cip sampaian tuh kelemahan sistem sampaian disitu tak kasih duke deh tak kasih produk itu makasih ya tapi setelah bisa dibuktikan oh bener orang ini gak gak sekedar ngomong gede ngomong doang kan tapi beneran wah kelemahannya disitu misalkan ada orang itu kan semacam kelemahan sistem misalkan cak cip rumah sampaian tuh bahaya bolong itu gendengnya gitu terus sudah mulai rapuh itu apa namanya rangnya gitu kamu itu wah laporkan kamu harusnya kan makasih iya oh beneran dia cici sini makasih ya kamu sudah ngasih tau nih sebagai terima kasih saya kan harusnya begitu ya dikasih tau kelemahan iya kan bukannya untuk menjelekkan lajadan iya harapannya kan membaikkan ya iya jadi konsumen juga merasa nyaman kan akhirnya gak kapok lagi ya niatnya kan kita seperti itu dan untuk teman-teman juga lebih mas hati-hati sampai dapat ilmu 10 juta ini oke 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 naikkan balik ya mas balik nak akhirat insyaallah mas investasi ini nampilkan oke bro luar biasa sekali obrolan dan kita malam ini ya ngopi malamnya luar biasa saya dapat ilmu ini yang luar biasa juga mudah-mudahan nanti ada kabar terbaru dari pihak Lazada dan sampai dapatnya dia ya ya